Pemerintah Kabupaten Merangin menyiapkan hotel untuk warga yang melakukan isolasi mandiri. Hal ini dilakukan mengingat isolasi mandiri di rumah masing-masing, selama ini dinilai kurang efektif sebab kasus COVID-19 masih terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Merangin menyiapkan gedung isolasi mandiri terpadu bagi para pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Hal ini menyusul meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Merangin yang disinyalir akibat tidak disiplinnya pasien isoman. Pasalnya berdasarkan data Satgas COVID-19 Merangin, selama kebijakan pemerintah Merangin memperbolehkan isolasi mandiri di rumah, angka COVID-19 di Kabupaten Merangin naik drastis. Bahkan dalam 3 bulan terakhir naik sekitar 1.000 kasus. Dari 224 orang yang saat ini masih dalam perawatan akibat terjangkit wabah COVID-19, sebagian besar melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, sementara sebagian kecilnya melakukan isolasi di rumah sakit dengan kondisinya mempunyai gejala sedang hingga berat. Pelaksana tugas Bupaten Merangin, Mas Huri, mengatakan, pemerintah Merangin telah menyiapkan rumah susun sewa yang berada di belakang kantor dinas perumahan dan pemukiman untuk dijadikan tempat isolasi mandiri terpadu. Namun kondisinya saat ini masih dalam perbaikan, dan untuk sementara tempat isolasi mandiri terpadu akan dibuat di Hotel Permata. Ini tempat isoman, itu kita akan menggunakan rusunawa. Sebenarnya rusunawa itu masih direhat, sampai selesainya rehat, beberapa waktu dekat sudah selesai, sementara kita persiapkan Hotel Permata. Setelah rusunawa dari Permata, nanti kita kedatkan ke rumah. Sementara itu, pihak manajemen Hotel Permata mengaku siap jika pemerintah Merangin menjadikan hotelnya sebagai tempat isolasi mandiri. Pihaknya menjelaskan kapasitas di Hotel Permata saat ini ada 28 kamar, dan bisa diisi oleh 2 orang sampai 3 orang per kamar. Kami siap, prinsipnya kami siap untuk dipakai untuk soma, isolasi mandiri dari tim CES. Itu berapa ruangan di sini? Semua kamar, 28 kamar. Untuk kapasitas berapa orang? Ada yang 3 orang per kamar, ada yang 2 orang per kamar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.